SISON 2 Bima dan Bimo, si kembar yang sudah berusia 18 tahun dan memiliki paras tampan, turun dari motor masing-masing setelah tiba di sekolah. Setelah itu, dari arah pintu pagar, tampak sebuah motor besar yang sama persis dengan milik Bima dan Bimo masuk dan langsung diparkirkan di samping motor si kembar. Siapa lagi si pemilik motor itu kalau bukan Tristan, kakak angkat yang sudah mereka anggap seperti kakak kandung? Seperti biasa, kedatangan ketiga orang itu selalu menarik perhatian, terlebih para kaum hawa. Namun, para kaum hawa itu hanya bisa mengagumi mereka dari jauh karena sikap dingin ketiganya, terlebih Bima yang memiliki sikap jauh lebih dingin daripada Bimo dan Tristan. Kenapa kamu baru sampai? Tanya Bima pada Tristan setelah pria itu meletakkan helmnya di atas motor. Karena aku tidak seperti kalian berdua yang mengemudikan motor dengan kecepatan tinggi. Lain kali, aku mau kalian jalan seperti itu lagi. Jalanan itu bukan hanya milik kalian berdua. Saud Tristan yang sekaligus memberikan nasihat pada kedua adik kembarnya itu. Ya, ya. Ayo kita masuk. Pungkas Bima yang tidak ingin membantah ucapan kakaknya itu. Ketiga pria tampan itu kemudian menghayunkan kaki untuk menuju kelas masing-masing. Bima dan Bimo mengambil jurusan IPAS sedangkan Tristan lebih memilih untuk mengambil jurusan IPS. Di saat mereka berjalan menuju kelas masing-masing, ada yang sangat janggal di mana banyak yang menyapa Bimo dan Tristan, tapi tidak ada satupun para perempuan yang berani menyapa Bima. Bahkan untuk melemparkan senyuman ke arah pria itu juga tidak. Karena apa? Jawabannya tentu saja karena Ayunda. Garisnya merupakan tunangan Bima dan yang terkenal dengan kegalakannya pada perempuan-perempuan yang sengaja ingin menarik perhatian Bima. Dalam satu sisi Bima merasa beruntung dengan kondisi itu karena dia merasa tidak kesulitan untuk mengatasi rayuan para siswi di sekolah. Namun di sisi lain, Bima juga merasa risih karena Ayunda memperlakukannya seperti hak milik yang tidak ingin dibagi pada siapapun. Pagi Bima, terdengar suara seorang wanita memekik dengan riangnya. Dari suaranya, Bima sudah tahu siapa pemilik suara itu, siapa lagi dia kalau bukan Ayunda. Bima menolak karena datangnya suara dan sesuai dengan dugaannya, sangat benar kalau pemilik suara itu adalah Ayunda, wanita yang benar-benar sangat menyebalkan baginya. Di samping wanita itu berdiri sosok gadis cantik lainnya yang tidak lain adalah Mikaili. Bima, ini aku bawakan makanan buat kamu, aku masak sendiri lho, ucap Ayunda dengan begitu bangganya sembari menyodorkan kotak makanan berwarna pink ke arah Bima. Bima tidak langsung menerima kotak makanan yang diberikan oleh gadis itu. Pemuda itu justru menatap ke arah kotak makanan kemudian kembali ke wajah Ayunda dengan tatapan datar yang sangat sukar untuk dibaca. Bima, kenapa tidak diterima? Ambil dong. Mikaili buka suara. Pandangan Bima kini mengarah ke arah Mikaili dan tersenyum tipis ke arah gadis itu. Senyum yang sangat dibenci oleh Ayunda karena senyuman itu bukan untuknya. Aku sudah sarapan, jadi makanan itu lebih baik kamu kasih pada orang yang belum sarapan. Lagian aku tidak yakin kalau makanan itu layak makan karena dimasak oleh yang baru belajar masak. Saud Bima lembut, tapi tetap menyelipkan sebuah sindiran. Mendengar penolokan Bima, Ayunda seketika mengerucutkan bibirnya dan wajahnya juga berubah sendu. Kamu tenang saja Bima, makanan ini tentu saja sangat layak makan karena kata mama sangat enak. Aku jamin kamu tidak akan kecewa. Ucap Ayunda yang kembali memperlihatkan raut wajah yang ceria. Bukannya tadi aku sudah bilang, kalau aku sudah sarapan dan sebaiknya kamu kasih pada orang yang belum sarapan. Kamu masih bisa mendengar dan bisa mencerna ucapan orang kan? Sikap Bima benar-benar sangat dingin dan tatapan pemuda itu juga terlihat sinis. Tapi, aku khusus memasak ini untuk kamu. Setidaknya kamu ambil dan coba. Setelah itu kamu kasih penilaian. Kasih tahu aku di mana kekurangannya. Biar setelah kita menikah nanti aku sudah bisa memasak untuk kamu. Ucap Ayunda yang sama sekali tidak peduli dengan tatapan sinis pemuda itu. Bima mendengus dan menatap Ayunda dengan tatapan yang semakin dingin. Kita masih muda dan perjalanan ke depan masih panjang. Belum tentu kita akan menikah. Jadi stop berbicara masalah pernikahan. Enak saja. Aku yakin kalau kita pasti akan tetap menikah. Kamu tidak akan aku izinkan menikah dengan gadis lain. Nada bicara ayunda terdengar berhapi-hapi. Gadis itu benar tidak suka mendengar ucapan Bima. Tetap saja berharap sampai kamu jenuh nantinya. Kalau aku jujur saja. Aku berharap kalau bukan kamu yang akan jadi pendampingku nantinya. Pungkas Bima sembari melanjutkan langkahnya melewati tubuh Ayunda dan Mikaeli. Pemuda itu benar-benar tidak menerima kotak makanan dari Ayunda. Ayunda tertunduk lemas. Gadis itu benar-benar kecewa mendengar ucapan Bima yang memperlihatkan kalau pemuda itu sama sekali tidak menyukainya. Namun bukan Ayunda namanya kalau dia akan langsung menangis dan larut dalam kesedihan mendengar ucapan sarkas dari mulut Bima. Baginya sikap Bima sudah merupakan makanan dia sehari-hari. Ayunda tiba-tiba berlari mengejar Bima dan berjalan di samping pemuda itu. Bim, kamu benar-benar tidak mau ambil makanan ini. Apa kamu tega? Ayunda mencoba membujuk Bima kembali dengan memasang wajah memelas berharap Bima berubah pikiran. Bima sontak menghentikan langkahnya dan mengembuskan nafas kesal lalu menoleh ke arah Ayunda. Sekali lagi aku mau mengatakan dengan jelas. Aku sudah sarapan tadi. Kalaupun aku menerimanya kemungkinan makanan itu akan berakhir di tong sampah atau bahkan kasih pada orang lain. Jadi tolong jangan paksaku untuk menerimanya. Bima berbicara dengan suara yang sangat pelan tapi penuh penekanan. Bukan tanpa alasan Bima merendahkan suaranya. Itu dia lakukan karena pemuda itu masih menjaga harga diri Ayunda di depan para siswa yang melihat karam mereka. Nada bicara Bima memang sangat pelan tapi benar-benar mampu menusuk hati Ayunda. Oh ya, aku mau mengingatkan kamu lagi. Tolong berhenti jadi kurir makanan karena aku sama sekali tidak terbiasa makan masakan yang bukan masakan mamaku. Pungkas Bima seraya kembali melanjutkan langkahnya meninggalkan Ayunda yang mematung. Kali ini Ayunda tidak berniat untuk mengajar Bima lagi. Wanita itu melangkah karena berlawanan dengan Bima menuju kelasnya sendiri karena memang mereka berdua tidak satu jurusan. Sementara itu Mikaeli yang dari tadi hanya bisa diam saja tidak mengejar Ayunda, wanita itu justru melangkah mengejar Bima. Terima kasih telah menonton!